Gimana caranya nentuin prioritas buat wedding di saat semua keliatan bagus dan harus punya? Nah, di sini kita mau share hal-hal apa yang jadi prioritas kita dan yang bukan terlalu jadi prioritas pada saat kita nyiapin wedding. Hai guys, nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang HRB, Claudia bidang marketing. Di channel ini kita sharing-sharing seputar karir dan kehidupan keluarga muda. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten kita, pengen ketemu kita lagi minggu depan, aku mau encourage teman-teman untuk subscribe karena kita akan bikin video baru tiap minggunya. Boleh juga follow aku dan Claudia di Instagram kita masing-masing yang akan aku tulis di layar. Nah, video minggu ini adalah seri ya. Jadi akan ada satu video lagi minggu depan seputar wedding. Nah, di video pertama ini kita mau sharing seputar prioritas, seputar setting our priority. Gimana menentukan prioritas kita pada saat kita belanja untuk pernikahan kita. Jadi maksudnya nggak mesti semuanya itu kita beli yang paling mewah atau yang paling mahal gitu ya. Atau yang paling bagus gitu. Karena kita terbatas budgetnya, jadi ya prioritas aja gitu. Itu kan kita juga maunya fair kan, nggak mungkin vendor kita paksa, oke nggak kita tawar gitu kan sadis gitu ya. Ya kan nggak bisa gitu juga gitu. Jadi ya kita set prioritas mana yang oke kita harus ada dan maunya bagus gitu. Apa yang oke boleh ada tapi ya asal ada aja. Dan ketiga apa yang nggak ada pun nggak apa-apa. Nah, berdasarkan kriteria yang kita udah set tadi yaitu harus ada dan bagus, boleh-boleh juga kalau ada dan yang ketiga nggak usah ada juga nggak apa-apa. Kita mau share item-item apa aja yang masuk kriteria masing-masing. Oke, ini item-item yang harus ada ya. Yang pertama adalah cincin kawin. Jadi kami berpikir karena cincin kawin ini kan anyway logam mulia gitu ya. Jadi kalau amit-amit satu hari sampai kenapa-napa, situasi ekonomi kita amit-amit kenapa-napa gitu ya, masih bisa kita jual. Masih ada nilai investasinya gitu. Meskipun ya nggak nyarain ini sih ya teman-teman buat yang mau investasi, investasilah di logam mulia yang beneran. Tapi ya cincin kawin selain dia simbol, simbol pernikahan yang abadi gitu ya. Buat kita juga ini ada monetary value-nya. Jadi satu hari kalau kenapa-napa kita bisa jual yaudahlah gitu. Nah, terus modelnya juga yang harus kita suka karena kita pakai tiap hari sampai mau memisahkan. Nah, jadi untuk ini kita bener-bener panjang sih perjalanan cari cincin kawin ini. Mulai dari lihat-lihat katalog gitu, compare-compare satu toko emas sama yang lain. Sampai akhirnya kita dapat model yang kita suka. Dan itu pun minta bikin sama teman kita gitu. Yang emang udah pengalaman lah. Dan dia punya supplier ya. Orang tuanya, emang orang tuanya usaha berhiasan gitu. Jadi kita bikin custom sama dia. Sekalian kita kenal orangnya juga kita berkati dia lah, kasih dia bisnis gitu. Terus yang kedua yang harus ada buat kami adalah makanan untuk tamu. Nah, buat tamu ini kita harus usahakan yang terbaik. Dan jangan sampai makanan abis atau makanannya nggak enak gitu. Karena ini ya mau nggak mau ya memang wedding itu kalau di Indonesia ya acara keluarga gitu kan. Acara makan bareng ya. Acara makan bareng, ngasih makan orang-orang yang kita nggak terlalu kenal gitu. Tapi ya ada pride orang tua di situ. Dan salah satunya adalah dengan makanan gitu kan. Kalau sampai makanan yang nggak enak jadi omongan orang. Kalau sampai makanannya kurang juga diomongin orang. Jadi bener-bener kita waktu itu tiap kali ke venue pasti kita cobain makanannya. Pasti kita tes misalkan ketemu catering apa di wedding expo gitu. Cik kok nanti datang aja tanggal segini kita ada food testing event. Oke kita datang kita jabaniin kemana gitu. Ancol apa mana gitu. Pokoknya capek banget sih bener-bener survei. Demi lidah tamu-tamu terpuaskan. Terus item yang ketiga adalah sepatu. Nah ini kalau mau menjelaskan. Iya. Iya. Jadi kalau buat saya pribadi ya gitu. Saya tuh senang punya sepatu bagus gitu. Dari dulu dari kecil kayaknya cita-citanya memang pengennya punya sepatu yang bagus gitu. Mungkin orang kan ada yang pengen punya dress gitu ya. Atau make up atau gimana. Nah kalau buat saya sepatu gitu. Jadi waktu itu ngobrol sama Sam dan kita sepakat oke untuk sepatu ini kita akan beli yang saya suka gitu ya. Walaupun agak mahal walaupun mungkin bisa beli yang lebih murah tapi ya akhirnya kita splurge di sepatu. Lalu yang keempat tentunya nah ini menarik ya karena di masa kita nikah dulu ini harus punya. Tapi mungkin teman-teman yang nikah di masa pandemi ini ini opsional. Yaitu venue yang bagus gitu. Nah sekarang venue kan bisa diakalin ya. Bahkan tahun lalu ada teman aku yang nikah di rumahnya sendiri. Dia live streaming ke orang Singapura gitu. Dia live streaming ke keluarga di Indonesia, keluarga di Singapura. Tapi semua acara dilakukan di rumah sendiri. Nah itu juga bisa jadi opsi misalkan kalian super-super frugal dan buat kalian gak masalah. Itu juga gak masalah ya buat dilakukan. Nah buat kita, kita waktu itu nikah di Batavia Marina. Ini satu restoran sebenarnya lokasinya di dalam pelabuhan lah di deket Mangga 2 situ. Bener ya Mangga 2 ya. Di ujung deket Laut Bawa situ lah ya. Iya dan sengaja pilih di sini karena tempatnya tuh udah bagus banget. Jadi Batavia Marina interiornya tuh kayu terus juga lampu-lampunya tuh hangat, lampu-lampu kuning gitu. Terus banyak perabotan-perabotan klasik gitu. Kayak American Clubhouse in the 50s lah gitu. Iya bener. Jadi gak usah dekor banyak-banyak dan kita yaudah tempatnya begitu aja udah bagus gitu. Akhirnya kita juga end up gak spending too much on the decoration. Oke yang next nih item yang boleh-boleh ada menurut kami berdua. Yang pertama itu WO, MC, dan entertainment. Oke ini disclaimer dulu ya. Ini jauh sebelum adiknya Sam, Demas. Bisnis wedding. Jadi ya dan again, waktu itu kan kita budget terbatas ya. Jadi kan memang harus bikin prioritas nih. Jadi buat kami seperti WO, MC, entertainment itu ya oke. Emang kita perlu ada gitu ya untuk memandu acara, untuk menghibur tamu. Tapi yaudah asal ada aja gitu. Gak usah sampai MC level bintang ibu kota gitu misalkan. Bisa tiga bahasa Mandarin, Inggris, dan Jepang, dan lain-lain. Iya jadi yaudah yang simple aja gitu ya. Asal ada entertainment pun seperti itu ya. Gak mesti yang all out band gitu ya. Waktu itu yaudah kita memang cuman yang tiga alat musik ya. Kalau gak salah cuman jazz gitu ya. Lagi-lagi ini kalau buat kalian penting gitu ya. Kalau misalkan kalian, enggak pokoknya gue harus ada Delon Idol atau ada Ruth Sahana ya di wedding gue. Atau kalian mau undang Clay Aiken atau siapa ya silahkan gitu. Kalau memang kalian punya duit dan merasa itu penting. Tapi buat kami pada saat itu kami harus membuat pengorbanan. Jadi harus ada hal-hal yang memang kami gak bisa negosiasi. Hal yang bisa kami negosiasi adalah ya ini, WO, MC, dan entertainment. Taman banget kan om umurnya Kosem, selera musiknya tuh 2,000 banget. Mohon maaf ya. The original Indonesian Idol. Nah untuk selanjutnya yang boleh-boleh ada itu buat kami wedding gown dan taksido. Jadi ya ini juga potensi bocor halus. Bukan halus sih bocor banget nih kalau teman-teman. Bocor ancur. Bocor ancur. Mulai dari yang 10 juta dapet 5 setel, sampai yang 10 juta baru dapet tangannya doang. Jika ada untuk taksido. Jadi silahkan belanja gitu ya. Silahkan cari-cari yang penting. Buat aku nih yang cowok. Nanti mungkin kalau bisa ceritain dressnya. Taksido itu ya kalau di foto intinya hitam aja gitu. Intinya kalau di, kalau udah jadi foto udah jadi video wedding. Dan itu kan memory gitu kan yang kita bawa. Terus ya udah gak akan ketahuan itu taksidonya Armani, Hugo Boss atau Irmani. Atau Kiloan dari mana. Atau Imani. Bagus gitu. Jadi apa yaudah kita waktu itu memang ini sih. Memang very very frugal on this one. Kita ambil yang paket buat berlima. Murah banget gitu pokoknya. Dan bener-bener nih engkonya itu bener-bener attitude-nya berubah 180 derajat. Ketemu di pameran baik luar biasa gitu. Sangat wah kok nanti di support segala-galanya. Begitu gue deal. Wah jutek men. Mau alterasi, mau berubah baju dikit. Dia bilang enggak-enggak ini biasanya udah seperti ini segala macem. Akhirnya gue kesel ya waktu itu bikin celana slim fit dia gak bisa. Gue pake celana gue akhirnya udah. Celana kantor yang sehari-hari dipake gitu. Tapi yaudah kan kainnya beda tuh sebenernya. Kain jas atas sama celana di bawah beda. Kalo dipelototin gitu. Kalo ada orang yang 5 cm dari paha gue liat. Kok ini beda nih. Tapi kan di foto gak keliatan. Dan gak ada yang tau kecuali gue kasih tau kalian sekarang gitu. Jadi it. Nobody notice ya. Nobody notice. Gak ada yang tiba-tiba dateng di nikahan sampe salaman. Eh sem kayaknya celana lu sama jas lu beda gitu. Gak ada. Gak ada. Gitu di. Jadi ya. Nah kalo dress gimana? Kalo dress juga sama. Jadi memang kalo dress itu kan ya again banyak levelnya ya. Mau dari level yang di ITC gitu ya. Sampai yang mau level branded itu banyak. Cuman waktu itu juga dari aku mikirnya. Dress itu yaudah aku udah punya bayangan nih pengen dress yang seperti apa. Dan yaudah gak mesti branded. Gak mesti yang dateng ke desainer tertentu. Yaudah memang waktu itu akhirnya kita cari bridal ya. Untuk sewa baru gitu ya. Memang ketemu akhirnya yang paketnya lumayan. Dan dia ada dress yang aku suka gitu. Yaudah. Jadi yaudah deal disana sekalian. Semuanya itu sama make up. Verdu semuanya deal disitu. Sewa baru. Kenapa juga gak mau beli? Karena ya aku mikirnya kan wedding dress cuman pake sekali gitu ya. Kalo beli terus bawa pulang mau taro dimana gitu. Apalagi kan kalo wedding dress kan ya itu wow gitu. Gede. Gede. Lebar gitu biasa roknya. Jadi the logical choice aku pada waktu itu yaudah sewa baru aja. Oke selanjutnya yang boleh-boleh ada adalah dekor gitu. Nah ini juga teman-teman akan dibuat insecure memilih antara fresh flower atau artificial flower gitu. Yang katanya kalo di foto keliatan ci gitu. Kalo di foto keliatan kalo palsu atau asli gitu. Which is honestly looking back berapa tahun sekarang setelah menikah. Six, seven years. We don't care gitu. Karena album weddingnya juga bahkan jadi pajangan depan TV gitu. Yang penting kitanya sih gitu. Pada akhirnya. Cuman ya memang gitu ya tiap orang beda-beda itu kita gitu. Cuman maksudnya ya ini juga akhirnya jadi satu pilihan yang pada waktu itu kita korbankan gitu. Budget-budget dekor. Karena kita ngerasa yaudah ini purely buat dekoration for the moment. Untuk dinikmati 2-3 jam. Habis itu kita gak, ya kita bakal uang itu gitu sebenernya gitu kita mikirnya. Pada akhirnya memang kita pilih fresh flower ya? Dikit. Jadi memang kan kita tadi itu pilih tempatnya itu memang yang udah gak butuh banyak dekor. Bateknya Marina tadi. Terus yaudah akhirnya juga kita sesuaikan lah budgetnya gitu kan. Kita terus terang sama si vendor ya kita budgetnya cuman tinggal ada segini nih. Gak usah ada rame-rame bunga banyak-banyak gitu. Yaudah yang penting ada aja manis aja gitu ya. Kalian atur aja sesuai dengan budget gitu ya. Kita being fair aja gitu. Karena emang cuman ada budget segini. Ya coba kalian propose yang bagusnya seperti apa. Terus juga nambahin di gereja waktu itu kita gak rencana dekor sama sekali. Tapi kita punya teman-teman komsel. Terima kasih date Bintaro 7. Sudah membantu kita untuk dekorasi. Ya waktu itu belum di Bintaro 7 ya. Masih di Gandaria. Anyway ya itu komsel dari GBCC. Teman-teman sampai sekarang pun kita masih ketemu tiap minggu. Thank you udah bantuin dekor ini kita. Pernikahan kita. Oh dan kita minjem mobil. Oh iya dipinjemin. Dipinjemin mobil. Jadi kita gak sewa Alphard. Kita gak sewa mobil mewah. Teman kita ada yang punya Alphard gitu ya. Kebetulan jadi boleh minjem. Didekorin pula pintunya dikasih bunga sama dia. Dipinjemin supirnya pula baik banget lah. Baik banget. Terima kasih you know who you are. Thank you. Thank you. Kita tidak akan melupakan kebaikan Anda. Selanjutnya yang gak perlu ada adalah wedding invitation. Yang boleh-boleh ada ya. Nah gini. Jadi wedding invitation itu sebenarnya sentimental value-nya lebih ke orang tua. Karena ya orang dulu lebih appreciate kalau kita tuh ngasih langsung ke orangnya. Terus barangnya ada gitu. Kertas bisa dipegang. Kenangan-kenangan. Kenangan-kenangan atau mungkin ya kesan lebih menghargai ketika kita kasih langsung. Itu 2014 ya. Gak tau mungkin things have changed. Sekarang banyak undangan elektronik yang formatnya juga macem-macem. Jadi mungkin bahkan ini bisa lebih ditekan lagi kalau kalian mau tekan cost. Tapi waktu itu akhirnya kita end up bener pergi ke apa apa ya pusat cetak wedding card gitu. Tempatnya di mana deket rumah. Iya di utara-utara situ lah ya. Pokoknya pusatnya lah gitu. Satu ruko isinya kartu-kartu wedding semua gitu. Jadi bisa pilih kertas, bisa pilih desain. Kita cepat sih waktu itu cuma beberapa jam masuk selesai. Dapatnya juga dari wedding expo gitu. Jadi itu pun juga hasil kompet-kompet. Itu di belakang ya yang di frame. Yang ini guys. Jadi ya itu kami akhirnya bingkai juga ya karena itu kenangan-kenangan sih buat kami. Dan yang terakhir itu adalah foto dan video wedding. Jadi buat kami juga ini asal ada lah gitu ya. Asal ada memori, asal ke foto. Gak mesti kualitas dunia gitu ya atau kualitas Oscar. Ya udah jadi kami waktu itu cari-cari vendor ketemu yang memang ini masih junior banget ya. Anak-anak kuliahan yang mereka lagi side jobnya jadi fotografer dan videographer wedding. Ya udah akhirnya kami deal sama mereka gitu ya. Dan kami happy gitu ya dengan hasilnya. It's really good for us. Itu very good. Dan juga untuk hemat ini kan sebenarnya dipaket ditawarin sem-day edit gitu ya. Jadi yang kalau pas pagi-pagi kita ke gereja tuh mereka kan videoin. Terus bisa langsung videonya jadi diputer. Di hari yang sama diputer di resepsi malamnya. Nah itu kita gak ambil. Udah lah Ci kok cuma 3 juta, 4 juta gitu. 3 juta juga lumayan. Justru 3-4 juta lumayan. Oke. Nah selanjutnya apa yang kategori ketiga nih yang sama sekali gak usah ada buat kita. Yang pertama adalah kue pengantin palsu yang bertingkat. Jadi kue-kue yang tinggi gitu kan. Terus yang motongnya tuh pake pedang gitu. Nah kita ngeliat itu juga dari ngeliatin wedding orang lain. Kita udah gak suka gitu. Kita ngerasa kayak apa ya artificial. Terus kuenya kan gak bisa dimakan. Yang dimakan kan ada lagi kue dua warna itu ya. Coklat kuning itu yang dipotong-potong. Itu jadi cuma hiasan doang. Isinya gabus gitu. Dan buat kita aduh gak deh di foto lagi motong begituan gitu. Enggak gitu. Ya ini selera ya balik lagi ya. Dan mahal juga ya. Dan mahal juga gitu. Jadi ya kita gak ada kue pengantin. Cuman temennya Klau. Ada yang bisa bikin kue. Kuenya enak. Terus kita yaudah support dia juga. Kita pesen kue dari dia. Dan kue ini dinikmati sama-sama. Sebagai dessert buat tamu-tamu gitu. Jadi selain kue penikahan ada juga cupcake gitu ya. Iya jadi memang pesen kue dan cupcake gitu ya. Jadi ya kita potong kue. Potong kue simbolis kayak kue ulang tahun aja gitu. Bukan kue bertingkat wedding ya. Dan akhirnya kuenya juga dinikmati sama-sama gitu. Dan itu juga pesannya ke temen ya. Dan yang kedua gak usah ada. Ini pre-wed. Nah ini bener-bener kami dari awal udah oke sepakat gak usah ada. Yang pertama juga kami berdua. Saya terutama saya gak suka banget di foto-foto sebenarnya gitu ya. Terus kayak harus pose-pose gitu. Karena itu saya gak suka. Very awkward gitu. Jadi dan mahal juga gitu ya pre-wed. Dan udah di pre-wed terus biasanya hasilnya ya buat dipajang di satu hari pernikahan itu aja gitu. Unlikely dibawa pulang atau dipajang di rumah. Karena kan di rumah akhirnya dipajang foto pernikahan gitu kan. Habis itu kalau punya anak foto anak-anak gitu. Jadi yaudah buat kami pre-wed itu gak usah ada sama sekali. Gak apa-apa gitu. Akhirnya waktu itu alternatifnya apa nih untuk menghiaskan new wedding itu. Akhirnya kita banyak foto-foto pakai polaroid selama pacaran. Selama 4 tahun pacaran itu. Nah itu akhirnya foto-foto itu kita pajang gitu ya di venue. Lalu juga kita sempat waktu itu sebelum pernikahan sempat ada business trip sebenarnya ke Jepang gitu ya. Kebetulan dua-duanya ada business trip ke Jepang. Ya akhirnya disitu juga sempat di foto-in ya sama temen yang dulu kuliah di Jepang sama-sama. Suaminya Oshin Sisters. Temen-temen yang ikutin di Instagram kita. Temen kita yang tinggal di Jepang orang Indonesia. Iya tapi yaudah fotonya juga santai aja gitu pakai baju jalan-jalan biasa. Bukan yang make up, bukan yang pakai gaun gitu bukan. Yang ketiga make up dan hair do. Nah ini dari dulu kalau ada kondangan juga sebisa mungkin saya make up sendiri. Rambutnya juga saya kerjakan sendiri gitu ya. Lihat tutorial DIY di Youtube. Nah pas wedding pun saya gak suka gitu sebenarnya make up-make up atau hair do yang terlalu beda gitu. Terlalu beda dari sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya ya sebenarnya maunya yaudah yang natural aja gitu. Yaudah akhirnya memang saya ambil make up dan hair do-nya itu ya paketan dari si bridal gitu. Saya gak terlalu concern sih untuk make up dan hair do ya. Ya gak ada juga gak apa-apa tapi karena itu udah paketan yaudah sekalian gitu. Jadi sekalian kedua orang tua, kedua mama juga di make up-in. Gue juga di make up-in. Di bedakin ya. Di bedakin. Ya jadi itu tadi kategori-kategori spending belanja kita pada saat wedding yang menurut kita penting banget. Boleh ada dan gak usah ada juga gak apa-apa. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen yang lagi nimbang-nimbang mau belanja apa aja buat wedding. Nah di video selanjutnya kita akan bahas tentang spending-nya. Jadi actually kita spend berapa sih di budget ini yang akan kita upload di minggu depan. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video minggu depan pastiin kalian subscribe dan nyalain loncengnya juga. Jadi kalian bisa dapat notification kalau video baru kita muncul atau kalau kita live. Kita akan live sebulan sekali ya Klau ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen langsung di Youtube disini. Jadi nyalain loncengnya selama satu jam selama satu jam namanin kalian makan siang ya. Oke jadi itu video minggu ini mudah-mudahan kalian happy mudah-mudahan bermanfaat konten seputar wedding ini. Kalau punya pertanyaan seperti biasa atau cerita silahkan ke bawah atau bisa email kita kesini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Untuk yang teman-teman yang lagi prepare wedding tentunya kita wish you all the best, all the luck. Semoga bisa dapat vendor-vendor yang oke-oke dengan harga-harga yang terbaik. Semoga persiapan pernikahan yang bisa ngancar. Tapi yang terpenting jangan lupa yang paling penting adalah kalian berdua. Jadi tetap bangun komunikasi, tetap jaga kekompakan. Ribut pasti ribut gitu. Konflik pasti akan ada konflik. Apalagi pas persiapan pernikahan. Tapi ya anggap aja itu suatu proses ya biar nantinya makin kompak lagi. Samuel dan Claudia pamit dulu. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye!